Oke mas bro, saya dapat kiriman setang copotan bitstrip lama ya ini dari Medan ini, ini minta dibuatkan untuk bisa dipasang PNP ke Vario 150 LED generasi pertama, oke karena saya itu sudah lama tidak membuat yang versi bitstrip lama ya, jadi saya sudah main yang versi bitstrip LED karena dia lebih mudah ya, tapi kebetulan ini saya dapat yang versi lama, akhirnya saya berpikir untuk dijadikan konten ya, bagaimana cara merakit ini dari nol sampai nanti jadi mulai dari part-partnya yang seperti saklar, ini dan macam-macam, nanti juga perkabelannya juga akan saya videokan agar teman-teman nanti juga bisa merakit begitu, karena yang paling sulit kan bagian perkabelan ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara merakit kabelnya agar nanti bisa PNP ke Vario series, jadi berhubung ini pesanannya untuk Vario 150 Gen pertama, jadi nanti bisa diikuti bagian ingin modif Vario 150 Gen pertama menggunakan stand bitstrip model lama, oke untuk yang Vario 125 old, sebenarnya hampir sama sih, hanya beda ada soket lampu saja, cuman ya kita bertahap ya, nanti kalau saya ada bahan lagi saya akan buat tutorial untuk yang Vario 125 lama, oke jadi ini nemunya barang copotan seperti ini, kondisinya masih kotor ya, jadi nanti ini akan saya bersihkan dulu, oke lengkap sampai kalibernya juga dapat, tapi nanti tidak dipakai ya, karena dapatnya begini yaudah nanti kita akan pakai yang masih bisa dipakai, begitu saja, jadi ceritanya, Bapak ini agak sedikit miskomunikasi ya, jadi keinginan untuk merubah Vario nya beliau jadi street itu sudah lama, akhirnya beliau belanja dulu, setelah belanja baru nemu video saya, akhirnya kita kontek-kontekkan telepon-teleponan, bagaimana kalau ambil dari saya semua gitu loh, kan tinggal pasang, ternyata sudah terlanjur transaksi ini, jadi tidak enak mau dibatalkan, akhirnya ini 4 copotannya dikirim ke sini untuk disesuaikan, oke lah, tidak apa-apa, oke saya akan cuci dulu, untuk kemudian kita akan kerjakan sama-sama bagaimana cara, kita membuat kabelnya, oke, oke guys, kita akan bahas perkabelan ya, jadi sebelumnya di pretel-in dulu, jadi ini sudah saya pisah-pisah, kita ambil kabelnya saja, ini sudah saya ambil, nah, jadi kabelnya itu ada tiga bagian, pertama untuk saklar kiri ya, keluar kiri, kemudian ini saklar kanan, yang terakhir ini sub-harnessnya, jadi kabel utama untuk video ini, nah, pertama kali, ini nanti hanya dipakai soketnya saja, jadi kita bongkar, kita rah, kita hanya ambil soketnya saja, oke, kita udal-udal, nah, ini kabelnya sudah saya, udar ya, sudah saya bongkar, jadi, nanti kita hanya menggunakan soket ini saja, ini, sekat speedo ya, ini sekat speedo, lalu, soket-soket yang lain, ini kita kumpulkan saja, kemungkinan nanti bisa untuk keperluan lain, jangan dibuang ya, terus, yang dipakai lagi adalah, soket pressure, sebelum saya bongkar ya, kabelnya, saya jelaskan dulu, pin out original untuk bit street lama, oke, dari posisi seperti ini ya, saya jelaskan satu-satu, mulai dari kiri, biru muda, ini shine kanan, kemudian oranye, ini shine kiri, lalu, ini ada biru, garis kuning, ini lampu mil, kemudian ini ada habu-habu setrip hitam, ini nggak dipakai ya, sebetulnya ini kabel ISS, tapi di speedo-nya nanti nggak ada, terus, ini ada hitam, garis kuning, ini lampu echo, kemudian ini baris paling atas, habis, jadinya ada 5 kabel, kemudian kita pindah ke baris bawahnya, hijau muda, garis hitam itu back up, back up, asalnya kabel aki, tapi wasi kering, kemudian biru itu lampu jauh, lalu ini ada biru, tua garis oranye itu negatif, lampu jauh, kemudian ini ada hijau, tua garis hitam itu negatif, kemudian hitam, garis biru ini positif kontak, lalu pink, garis hijau ini sensor speed, yang terakhir ini kuning, garis putih adalah bensin atau ke pelampung, jadi isi kabel itu, nanti untuk ke vario ada perbedaan sedikit ya, nanti akan saya jelaskan, oke, nah ini, sudah saya set ya, saya tadi kan bilang, untuk ke vario itu ada sedikit perbedaan, jadi ini sudah saya ubah sedikit, jadi kalau untuk ke vario, itu warna kabelnya, ini saya sesuaikan dengan oranye nya vario, jadi yang berbeda itu pertama, ini mulai dari kiri ya, dari kiri, biru muda, sen kanan, masih sama dengan bit, terus oranye kiri, masih sama, terus yang ini lampu mil, tadi di bit tadi, warnanya biru, ini saya ganti, orinya itu, orinya vario ya, putih, garis, biru, ini lampu mil, oke, kemudian pin berikutnya kosong, kemudian ini yang tadinya, lampu echo itu hitam, garis kuning, ini saya ganti, abu-abu garis hitam, jadi orinya vario memang abu-abu garis hitam, kemudian, tadi yang paling atas habis ya, kosong ya, terus ini ada, hijau muda, garis merah itu, lampu overhead, jadi nanti di taruh disini, di pojok atas, kanan ya, ini nanti untuk lampu overhead, oke, terus yang bawah, itu masih sama ya, ini untuk backupnya, hijau muda, garis hitam, lampu jauhnya biru, terus ini, negatif lampu jauhnya, masih sama, hijau garis oranye, negatifnya, ini saya ganti, tadinya hijau, tua garis hitam, ini saya ganti hijau polos ya, kanan aslinya, vario 150 itu jauh polos, yang tadi plus kontak, yang aslinya, hitam garis biru, saya ganti hitam polos, terus ini sensor speed, aslinya itu, pink garis hijau, saya ganti coklat, kanan nanti ke SCM ya, karena nanti butuh SCM, jadi saya pilihkan, enggak pink tapi coklat, karena nanti pas pemasangan SCM, tidak bingung, oke, terakhir ini, bensin masih sama ya, kuning garis putih, lalu, kabel bawaannya, bit tadi ya, sebenarnya kurang panjang, kalau untuk ke vario, jadi, kita, ibatnya, belum melakukan penyambungan, jadi, kalau saya sih, main aman, jadi tidak disambung, jadi ini kabel tadi, saya ganti, jadi, dari ujung sini, sampai ujung sana itu, murni, enggak ada sambungan, nah, misalnya, sobat semua itu, terpaksa harus nyambung, itu saya kasih triknya, jadi, ini juga, saya sisain dua biji ya, untuk, contoh penyambungan kabel, jadi, ini, seperti ini, untuk penyambungan kabel, usahakan, yang safety ya, seperti ini, saya menggunakan skun, lalu, di jepit, di trim seperti ini, jadi, jangan hanya, kabel, lalu, dipelintir itu, nanti, kalau ketarik-tarik, bisa lepas, apalagi, nanti, kalau, dalam satu slong-slong, itu, sambungannya banyak, itu, malah, bisa berakibat, konslet, malah, akibatnya, antifatal, jadi, penyambungan yang aman, seperti ini, versi pabrikan, juga menggunakan, seperti ini, bisa ikuti saja, kemudian, setelah, di sekun, seperti ini, kita pasangi, selong-song bakar, kemudian, berkar, nah, usahakan, dua lapis, ya, kalau saya, biasanya, dua lapis, jadi, yang pertama, itu pendek, selong-sungnya pendek, yang kedua, dibuat agak sedikit, lebih panjang, jadi, usahakan, menutup, ya, kiri, kanannya, lalu, kita pegang lagi, tujuannya, apa, biar, kalau ada, rembesan air, dari atas, dia, nggak gampang masuk, ke sambungan ini, nah, karena, bagian sambungan itu, kawan sekali, korusi, jadi, salah satu, alternatif, pencegahan, biar, gampang karat, nah, seperti ini, ini, saya buat, contoh, dua buah sambungan, ya, ini, nah, ini, sebentar, saya, patah dulu, tips untuk, penyambungan, tadi, usahakan, jika ada beberapa sambungan itu, jangan di, dibikin, apa, sejajar, ya, usahakan, dikasih jarak seperti ini, minimal satu senti lah, misalnya, ini ada gesekan, terus, misalnya, selongsong yang terkelupas, itu, nggak konslet, itu, tujuannya seperti itu, jangan, jangan dibikin, jejak begini, ini, selain, kalau terjadi gesekan, selongsongnya sopek, bisa, juga, nanti, kalau dibungkus, selongsong, dia akan, akhirnya, ngejendel, karena ini, bertumpuk banyak, seperti ini, di, tipsnya, dibuat, agak, geser, seperti ini, oke, nah, kalau, kabel, tadi, itu, kalau saya ukur, ini, 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 aslinya, ini, aslinya, itu, sebentar, saya ukur, itu, panjangnya, sekitar, 60, 60, 60, 65, centian, enggak, 60, panjangnya, 60, sementara, untuk, vario, itu, butuhnya, 75, centi, nah, ini, jadi, kita, bikin kabel, sebanyak, 12, buah, tadi, ya, ini, dibuat, panjang, centi, semuanya, sama, ya, kabelnya, sesuai, dengan, pin out, tadi, dibuat, sama, oke, setelah itu, lanjut, ke, oke, langkah selanjutnya, kita akan, melakukan, percabangan kabel, ya, untuk, vario, 150, led volt, yang lama, ada, lima, percabangan kabel, oke, saya, selamatkan, satu-satu, yang pertama, itu, kabel, lampu jauh, kabel warna biru, ini, nanti, dicapang, jadi, dua, satu, ke saklar kiri, yang satu, ke soket utama, yang kedua, ini, kabel negatif, jadi, yang negatif, lampu jauh, dan negatif, speedo, ini, di, di, jumper, di, di, gabung, seperti ini, saja, ini, jadi, nanti, groundnya, negatifnya, ada dua kabel, kemudian, sand kiri, iya, ini, menjadi, dua kabel, cara penyambungannya, sama seperti tadi, ya, kita menggunakan, sekun, sekun, sama seperti tadi, biar aman, jadi, selongsong juga, digunikan, dibakar, menggunakan, dua-dua selongsong juga, kemudian, selanjutnya, ini, sand, kanan, sama ya, ini, jadi, dua kabel, satu kesaklar, jadi, satu kesaklar utama, kemudian, yang terakhir, ini adalah, plus, positif kontak, ini, menjadi, tiga kabel, ya, jadi, penyambungannya, seperti ini, dua kabel, digabung, jadi, yang satu, nanti, di, kop, ya, di, protester, kebawah, seperti ini, nah, kita, tutup, dengan, solasi, batar, seperti ini, nah, untuk panjangnya, itu, tidak sepanjang, aslinya, ya, jadinya, disisakan, kira-kira, lebih pendek, 10 cm, dari kabel, yang utama, tadi, yang manjang, 75 cm, tadi, sisakan, kira-kira, lebih pendek, 10 cm, ini, sama, terinya, jangan dibuat, sama, ini, disisain, dibedakan, kira-kira, 2 cm, yang hitam, tadi, juga sama, kecuali, yang negatif, yang negatif, nanti, tetap sama, ini, panjang, sampai ujung, potongannya, sama, panjangnya, oke, oke, saya, selasi, bakar, dulu, nah, sama seperti, tadi, untuk tiap sambungan, jangan dibuat, sejajar, seperti ini, dibasih, perbedaan, jarak, sekitar, 1 cm, tidak apa-apa, dan, pastikan, di area, yang, tidak bergerak, jadi, kan, untuk kabel, ini, kan, posisinya, di leher, ya, ada posisi, kabel, itu, yang bergerak, karena, perputaran, setang, nanti, biasanya, di bawah sini, jadi, jangan melakukan, penyambungan, di posisi, kabel, yang bergerak, nanti, kesih sambungan, nanti, akan, goyang-goyang, seperti ini, jadi, untuk main aman, saya melakukan, menyambungannya, agak ke atas, jadi, pas di, layar setang, itu, yang, dia, enggak, 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 ikut gerak, jadi, dia, lebih, stabil, saya, rapikan dulu, tadi, untuk bagian, soket, spido, sementara, berhenti dulu, kita lanjut, ke bagian, saklar, ya, jadi, ini, saklar, kiri, kiri, bistrit, ini, bistrit, ini, untuk kabel, di soketnya, tidak ada, kabel, yang ditambah, atau, dikurangi, cuman, karena, ini, pakai soket, dua, ya, ini, sementara, yang soket, satunya, itu, isinya, juga, enggak, full, jadi, biar, nanti, lebih, simple, kabelnya, kita, kumpulkan, jadi, satu saja, oke, kita buka, posisinya, bebas ya, yang penting, enggak lupa, warnanya, nanti, ini, misalnya, saya taruh, oren, di sini, kemudian, ini, lakson, hijau, muda, mesin, kanan, di sini, oke, jadi, lebih rapi, lebih simple, ya, masih ada, sisa, satu, kosong, karetnya, masih, tapi, nanti, saya, saya, lepas, mending, dilepas, oke, mas bro, kita lanjut, ke saklar kanan, ya, saklar kanan, oribistri, itu, seperti ini, jadi, kabel gas, nya, lewat, atas, seperti ini, kalau, pendapat saya, ini, kesannya, enggak rapi, kayak, semperaut, jadi, tetap, lebih, simple, itu, kalau, kabel gas, lewat, bawah, tuh, terus, kendala yang kedua, ini, speedway, itu, enggak ada versi, idling stop, sementara, ini, mau dipasang ke, vario 150, led lama, itu, kan, pasti, ada, fitur, idling stop, nya, jadi, saklar, yang kanan, ini, kita, ganti, dengan, punya, vario, new, ya, seperti ini, ini, yang, biasa, jadi, dia, ada, link top, nya, nah, ini, makanya, kan, ini, soket, ini, ya, belakang, ya, jadi, sama, ini, juga, soket, ini, jadi, kita, tinggal, mindahin, saja, plus, nanti, kita, nambah, kabel, untuk, ini, nambah, kabel, dua, biji, untuk, idling stop, oke, kita, kerjakan dulu, oke, ini, sudah, saya, pindahkan, jadi, nambah, kabel, di, idling stop, ya, ini, warna, kabel, untuk, idling stop, itu, kalau, orinya, hitam, garis, hijau, ya, seperti, sama, dan, hijau, garis, hitam, tapi, garis, yang, idling stop, dua, jadi, daripada, rancu, buat, sama saja, hitam, garis, hijau, soalnya, kalau, yang, satu, dibuat, hijau, garis, hitam, itu, aku, nanti, ketukar, dengan, negatif, ya, sahnya, negatif, nya, itu, juga, untuk, vario, 125, lama, itu, juga, sama, hijau, garis, hitam, cuman, yang, itu, hijau, garis, hitam, garis, 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 ini, sama, seperti, disaklar, kanan, tadi, jadi, ini, soketnya, tuh, isi 6, cuman, tapi, ini, isi 2, biji, jadi, biar ringkas, ini, adalah, satu, sekun, bulat, di luar, ya, jadi, biar ringkas, dimasukkan, sini, termasuk, yang, kapalit, linkstop, tadi, oke, saya lepas dulu, oke, ini, saklar kanan, tadi, ya, ini, tadi, yang, kabel hitam, pakai sepun, bulat, sudah, saya, ganti, model sepun, seperti ini, jadi, nanti, soketnya, tetap pakai, bekasnya, nggak, apa, posisinya, bebas sih, tapi, kalau saya, untuk, aku, beli, drinkstop, saya, taruh di bawah, semuanya, kiri kanan, seperti ini, oke, untuk plus, saya, taruh di pojok, kemudian, kuning, dari si jauh, itu, starter ya, taruh di tengah, kemudian, ini, rem, taruh di pinggir, sini, oke, yang penting, nanti, nggak lupa, posisinya, dan, karena kabelnya, nanti, akur ya, dengan coket lawannya, oke, jadi, saklar, kanan, sudah selesai, ini, saklar kiri juga, kita tinggal, pasang ke, setang ya, oke, kita lanjutkan, ini, saklar, kanan, kiri, sudah saya pasang, berikut, speedo, speedo, juga masih, standar ting-ting, terus, kita rapikan, kabelnya, dulu, untuk saklar, kiri, kanan, kita masukkan, disini, oke, sobeknya, rata, kemudian, ini, owner, yang pesan, setang ini, untuk, rem itu, dia, minta, pakai, aksret, ya, biar, parking, breaknya, lebih enak, jadi, ini, ada, suite, rem, ya, disini, jadi, ini, kita masukkan, sekalian, ini, sepertinya, kurang panjang, tapi, enggak apa-apa, oke, rem terus, yang tadi, kita buat, ini, soket, untuk speedo, meter, nah, ini, sebelum, kita, pasang, disini, ya, kita, ngukur, dulu, kan, mau, dikasih, selongsong, kita, tanjapkan, dulu, nah, lagi, kita, pasang, selongsong, kira-kira, panjangnya, selongsong, itu, dikasih, lebih, kira-kira, 15 cm, dari, ini, soket saklar, ya, kita, segini, oke, itu, kita, ngukur, selongsong, saya, pakai, yang, 10, 10 mili, ya, meternya, oke, segini, kita, potong, oke, nah, ini, karena, stang, model, telanjang, gini, rawan, kena air, ya, jadi, dia, punya, romba, lebih, besar, daripada, versi stang, biasa, jadi, untuk, menghindari, terjadinya, korusi, kabel, kita, kasih, anti karat, tujuannya, biar, kalau ini, bergerak, tapi, juga, kalau, gesekan, juga, enggak, enggak, apa, enggak, bikin rusak, kebelainya, gitu, kita, kasih, kalau, saya, kasih, ini, kasih, paslin, kita, terutam, dikit, ya, dikit, oke kita masuk ke bagian yang agak rumit ya jadi ini tadi maaf tadi saya sekitar masukin selongsongnya itu susah ini kita kumpulkan dulu kita rapikan kita atur ya di posisi saklar kanan di atas, saklar kiri di atas dan di tengah dan yang baris hidup itu posisinya di bawah ini oke terus yang saklar kiri kanan akan didorong ke atas ini biar agak sebesar lalu kita ikat dengan is, is yang bisa dibuka lagi oke kita buka itu tujuannya biar nanti kalau kita ngukur kabel yang di bawah sini itu enggak ketarik-tarik ya oke pertama kita dari yang kecil dulu kita sambung kabel rem kabel rem ya kabel rem kan dia disini cahayanya terlalu terang di matahari oke saya kecilkan dulu oke kabel rem itu tadi kan ada percabangan hitam ya di kabel hitamnya itu ada tiga kita tarik ke atas satu menari yang panjang di tarik ke atas satu ini lalu kita sekun masukkan soket ini bebas ya kiri kanannya oke satu lagi nah kabel rem itu kan warna orinya Honda itu hijau balis kuning ya udah saya siapkan jadi kita ukur dari sini sampai ujung ya ujung mentok mentok tangkiri selesai lanjut kita saklar kanan ya kita mengisi saklar kanan isinya sama tadi kita lihat di soket untuk lawannya ya ini kabel rem dan untuk posisinya disini berarti kita masukkan yang berhubung ini tadi sudah ada kabel rem ya jadi ini nanti kita sambung di tengah kita potong saja nanti kita sambung di sini ini berhubung tadi udah ada sambungan kabel ini tadi jangan dibikin aja jajar ya dikotong di sini oke kabel dan selesai kemudian sampingnya kabel starter seperti itu kuning kita masukkan kuning ini posisinya tengah ya kuning garis hijau oke mantongnya nanti aja biar bareng-bareng disini sampingnya plus kontak ya kebelitan tadi kita buatkan dulu langsungnya disini kesini kira-kira segini kita masukkan selesai klik stop warnanya sama seperti tadi hitam garis hijau kemasukan sini tepi dan tepi tadi ya oke bisa kelar kanan sudah terisi semua kita ukur panjangnya kita bisa kelar kanan selesai kita geser ya biar kelihatan oke tinggal terakhir ini saya kelar kiri kelar kiri kita ngikutin ini ya tapi ini kan variolet jadi untuk kabel putih paling pojok ini ini lampu dekat ini nggak dipakai kita sambung dulu saja lawannya plus plus klakson ini kan disini hitam garis merah ya dan juga plus untuk lampu jauh itu juga hitam garis merah kita kasih kabel coklat karena positif kontak untuk vario 150 itu ada dua ya jadi coklat dan hitam jadi untuk yang hitam itu ke spido dan ke rem kiri kanan pada yang coklat itu ke perlampuan dan placer dan juga ke klakson nah ini jadi untuk klakson dan lampu pakeknya kabel coklat posisinya tapi ini di hitam garis merah di sini satu lagi tengah di sini oke ngomongnya nanti terus terus klakson klakson itu hijau muda ini di sini di samping oke lalu laser laser itu abu-abu ya abu-abu itu busnya di pinggir sini ini yang belum ada itu kabel yang dari video tadi ya oke kita pasang dulu sementara lalu kita ukur panjangnya untuk kita potong kita tinggal sambung kekurangannya tapi kita pasang ini langsung dulu ukuran leceh tapi bakunya yang 0,8 kita ikur segini ini kita masukkan dulu nah sebelum ini untuk pasang itu tadi kabel untuk sen ini sen dan juga lampu jauh ini jauh yang pendek ya nah ini kita masukkan selang-selang dulu selamat menikmati selamat menikmati kiri selesai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk perkabelan rem sarak kiri-kiri kiri-kanan sudah selesai ya kita mulai lanjut ke tahap akhir yaitu merapikan sebelum kita ini kita solasi ya disolasi, aduh ini kenapa disini ini kita rapikan ini biar rapikan ini disesajarkan begini ya oke selong seungnya semua ditarik rata semua, tepikan satu kita rapi, yaitu kita isolasi oke selanjutnya kita kita pisahkan kabel coklat dan abu-abu ya ini adalah kabel flesher jadi kita masukkan langsung dulu kita pasang skon flesher ya lalu kita masukkan ke soket flesher jadi posisinya begini ya yang kabel coklat disini nah kabel abu-abu disini oke flesher selesai lalu kita pisahkan lagi kabel hijau yang garis oranye dan coklat garis putih ya ini yang dari pin 3 speedometer yang speed sensor speed ya ini kita pisahkan lalu kita siapkan SM nah ini SM jadi SM ini fungsinya untuk menormalkan kecepatan di speedometer jadi kalau tanpa SM ini dengan speedo bit lama itu kecepatannya akan terbaca 3 kali lipat ya jadi ini yang berfungsi untuk menormalkan nah SM itu ada 4 kabel yaitu pertama ping ping itu nanti dari sensor speed terus ini ada coklat garis putih nanti ke sini yang ke speedo sini ada hijau nanti ke masa atau ground ke sini berarti terus ini hitam nanti ke positif kontak jadi kita sambungkan ke kabel hitam juga oke lalu siapkan soket ini ya ini soket SM nya berarti nanti posisinya begini kita ukur dulu oke 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 Ini isi gini kita kira-kira dipotong tetap oke lalu ini kita masukkan sehanya masuknya juga selamat menikmati selesai selesai lalu sisa kabel ini masih panjangnya gak sama ya kalau tadikan kita memotongnya hanya kira-kira kita potong biar seragam jadi kita cari yang paling pendek ini sedikit saya zoom ya biar kelihatan ya oke jadi dari ujung kabel ini nanti akan dibagi dua soket soket putih dan soket merah ya kita bagi dulu untuk yang di soket merah itu warna kabelnya pertama shutter kuning garis hijau lalu lampu overheat hijau muda garis merah lalu lampu idling stop abu-abu garis hitam lalu hijau muda garis hitam ini backup lalu klakson ya hijau muda polos lampu mil ini putih garis biru kemudian coklat ini plus kontak untuk perlampuan lalu hitam polos ini ada dua ya tadi dari SCM dan dari Spido ini nanti digabung jadi satu saja kemudian ini pink garis hijau ini ke sensor speed oke ini dipasang selangkosannya dulu dan gak nyampur lagi oke ini nanti ke soket merah terus satunya itu ke soket putih isinya hijau polos itu negatif lalu ini hitam garis hijau dua biji ini ke saklar idling stop ya kemudian ini biru muda sen kanan biru nanti jauh orang sen kiri hijau garis kuning rem dan ini kuning garis putih itu ke bensin oke seperti yang soket merah jumlah kabelnya 9 yang soket putih jumlah kabelnya ada belatan kita tutup dulu oke selanjutnya saya akan pasang sekun dulu ini jadi saya skip saja biar cepat nah oke jadi ini sudah saya pasang sekun ya ini kurang bagus jadi kalau saya nyekun itu saya tambahin sobat tipis ya biar gak lepas makanya maklum kalau kerimbingan manual kan tidak sebagus kerimbingan apa bukan alternatifnya biar gak gampang copot saya tambahin solderaan seperti ini diunjung oke ini tahap yang penting jadi memasukkan kabel ke soket hati-hati jangan sampai salah kalau salah akibatnya fatal ya oke saya jelaskan satu-satu pertama kita masukkan dulu selongsong ya kemarin kan ada selongsong bekas dari saklar kanan ya ini kita bisa pakai jadi dimasukkan dulu lalu kita mulai barisan yang soket putih dulu oke posisinya kuncian ini tarif di atas ya tarif di atas berurutan dari kiri atas jadi urutannya ini kabel bensin kuning baris putih baris dulu disini kemudian rem rem itu hijau baris bening tulis sampingnya kemudian ISS tombol ISS ini yang hitam baris hijau ini kan ada dua posisinya bebas nanti dengan yang satunya oke kemudian lanjut bawahnya itu negatif atau hijau hijau disini kemudian bawahnya lampu jauh oke putar sedikit yang ini kosong ya kemudian tengah paling tengah itu sen kanan disini sen kanan kemudian yang ini ISS satunya disini oke terakhir ini sen kiri disini oke kalau bingung nanti emasnya bisa lihat di soket lawannya jadi ini salah satu tujuan kenapa warna kabel saya buat sama ini biar nanti kalau ngakurin ke kabel aslinya kita gak bingung oke oke soket selesai lalu yang soket merah lurutnya sama ini yang tadi kabel hitam ya jadi kabel dua yang satu dari speedo yang satu dari SCM4 dikatung ini pertama ini plus kontak ya posisinya plus kontak disini posisi ini di atas ya disini lalu plus kontak satunya yang penampuan ini di tengah atas oke kemudian ini starter kuning garis hijau kemudian bawahnya itu lampu lampu ini ya lampu overhead lampu overhead posisinya kurang oke ini lampu overhead kemudian sampingnya itu sensor speed pink sampingnya ini bawah ini mil kemudian ini tengah ya tengah dulu tengahnya itu SS lampu SS lampu SS kemudian ini klakson terakhir ini backup disini oke selesai oke guys ini video tambahan ya jadi kalau di wiring aslinya vario 150 atau motor-motor yang ada remote-nya entah itu anus verbeck atau alarm pasti ada komponen ini ini namanya dioda nah tadinya kalau mau saya pasang itu kayaknya terus nambah nambah percabangan kabel lagi jadi tambah seberawut akhirnya saya inisiatif komponen dioda ini saya masukkan ke dalam laser karena ini posisinya di sebelum laser ya ini nah saya motifnya pakai laser yang LED macam merk CR7 seperti ini saya buka demanya lalu saya tambahkan dioda seperti ini oke tinggal kita tutup kita pasangkan oke laser selesai nah untuk indikator di speedo bitstreet itu kan cuma ada 4 ya bro ya jadi hanya ada lampu jauh selain kiri kanan lampu mil dan juga lampu echo nah lampu echo ini kan warnanya hijau ini bisa difungsikan sebagai lampu cooling stop ya sedangkan untuk overheat itu kita bingung mau taruh dimana nah salah satu solusinya kita bisa menambahkan lampu di ini ya bagian lampu echo ini ya ini nanti dibikin dua warna tapi mungkin sebagian orang itu ada yang takut yang bongkar speedo karena elektronik yang lebih rumit daripada kabel ini saya kasih triknya yang gampang ya jadi tidak perlu bongkar-bongkar PCB nya gak perlu lepas LCD oke kita buka dulu ini sudah saya bongkar masih original ya nah jadi triknya begini bro ini ada kolom slot untuk lampu echo disini kita kasih lampu dari luar saja disini lampu overheat warna merah jadi kita selipkan lampu disini kita nanti tinggal tambah kabel saja kita nyari jalur yang disini oke saya garap dulu nanti ketika sudah saya tunjukkan oke kita perlu lampu light yang kecil ini ukuran 3mm warna merah kalau kita beli baru itu kakinya ada panjang dan pendek jadi yang panjang itu positif yang pendek negatif misalkan yang bening oke ini contoh sudah terpasang ini jadi kita selipkan disini ya di lampu echo kita membuat lubang disisi sini kita buat lubang disini ini plus nya kemudian negatif nya disini lalu kakinya ditekau ke atas nah yang plus nya ini dikasih resistor ini saya kasih 4K7 lalu disoldir ke bagian resistor bawahnya ini pakai jalur plus nya kemudian negatif nya ini dikasih kabel sembarang disoldir ke sini begitu saja sudah cukup lalu kita tes ya kita tes kita pasang nah posisi on lalu kita cek untuk lampu echo lampu ISS lampu echo ini hijaunya nyala kemudian lampu overhead ini merah nyala seperti itu jadi satu slot untuk dua lampu seperti ini oke ya oke mas bro ini sudah selesai ya kita fokus ke kabel karena video kali ini kita bahas berkabelan kita mulai dari sini ya ini bagian saklar sweet ram kanan seperti ini ini tadinya cps berhubung baut cps saya lepas itu susah jadi saya potong cps nanti non aktif disini knoker ya karena cps tidak aktif ini knokern juga saya potong hasilnya rapi ya tidak berantakan banget rem kiri ini pakai seret karena menyesuaikan ini sepiannya di belakang jadi keren juga pakai sepian model belakang ini sweet rem nya ini kabel nya di di ikat biar rapi berantakan pakai piece ini bisa di kokar pasan kalau mau rapi bisa dilepas bisa di konten lagi pasang nya dua biji sama di ujung sini soket soket nya dibuat beda warnanya jadi meminimalisir kesalahan koneksi seperti itu dan ini keujung lagi ini soket untuk SCM SCM untuk menurunkan kecepatan speedometer ini tambah flip lagi disini kemudian ini soket utama ya warnanya juga sama nanti PNP dan pesernya disini oke baga belananya itu lumayan rapi speedometer oke seperti itu kita tinggal uji listrikannya oke lanjut sekarang tinggal pengujian elektrikal ya kita matikan dulu ya ini tadi lampu overheat ya ini bukan lampu overheat sudah nyala tapi kalau posisi hitling stop ya nyala hijau seperti ini oke kalau overheat seperti ini oke ini lampu mil kemel sudah nyala lampu jauh oke nyala aku send oke sentri oke yang kanan juga oke kemudian speed ya speed kita menggunakan generator kita langsung sambung di seluruh speed kita lihat dia masih terkejar 20 ini menggunakan SCM ya kalau tanpa SCM ini SCM kita copot dulu lalu generator kita sambung kalau kabel coklat ini nah kalau tanpa SCM itu akan terbaca 60 kalau pakai SCM akan terbaca sepertiganya oke kita sambung lagi nah untuk bensin kita menggunakan pelampung distrit seperti ini pelampung distrit kalau pakai bawahnya itu bensin kosong dia masih ada 3 kotak jadi mengakalinya pakai pelampung distrit ini putih cipul ya kalau kita turunkan seperti ini jadi bensin kosong kita lakukan dulu agar cepat bacanya akan satu kedek oke benar ya turun kita mati dulu oke kalau kita naikkan ini lanjut kita pakai sabun oke disediakan oke lanjut kita pakai ke oke 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 selamat menikmati selamat menikmati